Luar setiap petugas KPPS disyaratkan sehat jasmani dan rohadi. Pemeriksaan kesehatan setiap petugas KPPS menjadi syarat utama yang harus dilalui agar dapat bekerja dengan maksimal. Tingkat kelelahan yang tinggi bagi para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sambas A. An Sumantari mengatakan kesehatan salah satu persyaratan yang ditentukan dalam PKPU No. 8 tahun 2022. Beberapa persyaratan lain, salah seorang petugas KPPS antara lain berusia minimal 17 tahun, maksimal 55 tahun. Seorang petugas setidaknya lulus SMA dan berdomisi lidi sekitar TPS berada. Yang lebih penting, calon petugas KPPS tak termasuk sebagai anggota partai dan tim ses calik partai. Setiap calon petugas KPPS akan menjalani tes kesehatan guna memastikan, yang bersangkutan tak sedang sakit. Selain sehat yang semani, seorang petugas KPPS dipastikan juga sehat rohani, sehingga tidak mengganggu kerja KPU. Tes kesehatan dalam rangka mengantisipasi pemilu 2019 kemarin yang banyak juga petugas kita di level KPPS, baik itu sakit ataupun meninggal dunia, karena bertugas selaku penyelenggara pemilu. Memang tugas KPPS ini menjadi ujung tombak dari kesuksesan pemilu 2024. Memang secara fisik mungkin tidak terlalu berat, tetapi secara fisikis ini yang berat. Karena memang memastikan sah atau tidak sahnya suara, memastikan bahwa partai tertentu yang mendapat suara terbanyak, itu kan di level TPS ya. KPU Sambas telah membentuk panitia adhok tingkat kecamatan dan desa PPS pada 195 desa di Kabupaten Sambas. A. Ansu Bantri mengatakan KPU telah menetapkan 1.822 TPS di 195 desa, dengan jumlah petugas KPPS masing-masing TPS sebanyak 7 orang petugas. Jadi sekitar 12.754 orang petugas KPPS saat pemilu 2024 mendatang yang akan disiapkan KPU.